Mapan dan sudah cukup umur membuat Fidi Aldiano sudah mulai dituntut untuk segera menikah oleh orang tuanya. Namun meski begitu, sepertinya Fidi masih belum tertarik untuk melangkakan kaki ke jenjang pernikahan. Dan masih ingin memenuhi obsesinya untuk terus berkarya. Karena banyak sekali milestone di hidup gue yang gue ngerasa gue belum lewatin aja gitu. Jadi kalau orang-orang nanya, kayak lo nikah target tuh umur berapa gitu. Gue selalu bilang, ya target gue bukan umur tapi target gue prestasi gitu. Prestasi apa aja yang sudah gue dapatkan. Kalau gue sudah puas mendapatkan apa yang gue mau dikala gue lagi lajang, baru deh mikir ke yang selanjutnya. Iya nyokap sih udah, karena nyokap emang udah pingin punya cucu. Tapi gue anak-anak pertama lagi, sedih gak lo? Terus adik gue yang udah pacaran 7 tahun kemarin putus. Jadi harusnya dia duanya nikah jadi sekarang ke gue gitu. Jadi aduh gak tau, tapi kalau bokap sih emang pinginnya gue jangan dibawa dia waktu nikah dulu lah umurnya. Dia dulu beliau nikah umur 29. Melihat banyak teman-teman sebayanya yang telah melepas masa lajang, ternyata hal tersebut sempat membuat pria 26 tahun ini merasa tertekan karena memikirkan keadaan tersebut serta orang tuanya. Dulu sih bilang sih gak beban, tapi ternyata umuran gue ini lagi banyak banget yang nikah teman gue. Jadi aduh gue lagi di era, masukin era dimana semua teman gue nikah dan tahun ini lagi baik yang hamil gitu. Jadi ya bebannya sebenarnya kalau dipikir-pikir sebenarnya enggak. Tapi secara tidak langsung ada nih kayaknya pressure dari lingkungan-lingkungan. Tapi gue akan tetap stick sama pendirian gue dulu sih. Saat ini Fidi memang diketahui sedang menjalin hubungan Asmara dengan Sheila Dara. Namun sayangnya hal itu pun masih belum membangkitkan keinginan Fidi untuk dapat segera berumah tangga dengan wanita pilihannya. Ya kita lihat aja nanti ya. Gue gak tau calonnya ada apa enggak, udah ada apa belum, apakah dia atau bukan. Karena gue masih, sebenarnya nikmikir nikah juga masih jauh banget sih. Kalau dari gue pribadi tapi keluarga aja sih yang ngebet. Gue tuh orangnya tuh picky banget. Kedapat yang ini pun juga sebenarnya gak gampang buat gue. Karena proses filternya tuh harus berjuta-juta kali sih menurut gue. Dan kenapa gue sama yang ini juga sekarang karena kita berdua sama-sama punya visi, sama-sama punya mimpi. Dan kita berdua lagi berlari bersama nih walaupun di bidangnya masing-masing gitu. Jadi untuk berlari bersama menuju arah yang nikah itu belum ada kesana-sana. Tapi kita lagi fokus emang sama karir kita gitu. Dan dulu kan gue emang bilang gue lagi fokus sama karir, fokus sama karir. Dan itu emang benar gitu. Sekarang pun gue masih berlari di karir gue di bidang musik. Si dia juga lagi berlari di karirnya di bidang dunia perang gitu. Jadi kita emang lagi fokus kesana sih. Jadi belum ada obrolan sama sekali untuk kesana.